di Turki ulama-ulama fiqh berbazab Hanafi mereka ahli hadis mereka menggunakan hadis yang lain bahwa Nabi SAW sholat subuh di akhir malam udah mau deket-deket terbit matahari maka kalau Bapak kesana kita sholat subuh begini Pak di luar ya burung-burungnya kayak tadi jadi suasana kayak di masjid Ayubiyah saya tadi ya jadi awal datang kesini ini kok kayak di Jakarta ini ya gak kayak di Tangerang juga ini kayak di mana? kayak di Turki rasanya burung-burung cuma ada hati ini macam-macam ya Bapak Surah maka Allah nah ini salah satu sunnah yang boleh diamalkan apa kata ulama kita Imam Ibnul Jauzi mengatakan jika engkau ingin mendapatkan keberkahan, keberhasilan di malam Ramadan Laylatul Qadar maka mulailah menanam semangatmu amalmu dari bulan Rajab kalau kita nanam padi nanam padi itu tiga bulan Pak bener ditanam hari ini setelah satu bulan dia tumbuh tapi juga tumbuh rumput bersamanya maka kita bersihkan kata Imam Ibnul Jauzi maka ulama' salafus soleh dulu di bulan Rajab mereka mulai Qiyamul Lail dicoba 11 rokaat 20 rokaat setiap malam kadang kuat kadang tidak kadang kuat kadang tidak dimasuk bulan Syakban capeknya hilang jadi kalau sudah masuk bulan Syakban capeknya hilang apa yang harus dibersihkan kekurang-kurangnya dihilangkan ini yang disebut di bulan Syakban cukup merapikan apa yang sudah ditanam nanti di bulan Ramadhan cukup memetik hasil karena kami punya rumus coba lihat Nabi Yunus berapa lama beliau di dalam perut ikan 40 hari apa yang dia baca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin dan disebutkan di Quran kalau bukanlah zunnun Nabi Yunus itu minal musabbihin dari orang yang banyak zikir tentu dia akan terkubur disana sampai kiamat maka jika ingin kolbu ini tidak mati tidak terkubur coba amalkan zikir ini Pak La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin amalkan terus sampai nanti bulan Syakban 40 hari coba 10 hari pertama bulan Syakban ganti zikirnya terus setiap malam mikiamul lail karena La ilaha illa itu bukan terjadi begitu saja masa orang La ilaha illa cuma ingin dapat La ilaha illa malam 27 terus tidur di masjid sejak kapan orang tidur di masjid dapat La ilaha illa kita lihat orang pindah tidur Pak pelok pelok lah itu lah kader apaan nanti jam 2 bangun lah itu lah kadernya udah lewat jam 12 udah lewat rata-rata rahasia-rahasia itu turunnya mulainya jam 12an tengah malam itu pas tengah malam itu disitu banyak orang tertidur disaat tertidur itulah Allah lihat Allah pandang kolbu yang masih hidup jadi coba Pak latihan mulai malam ini coba kalau bangunnya agak agak lebih awal jam 3 nanti sampai jam 4 rehat sebentar jadi satu jam beramal itu dahsyat itu kolbunya akan luar biasa orang yang setiap hari jalan cepat setengah jam jantungnya sehat benar gak maka disebut dengan senam jantung kenapa kalau dokter yang ngomong ayo Bapak ini punya masalah jantung nih jalan cepat setiap hari setengah jam kenapa patuh padahal tubuh ini bakal kita tinggalkan kenapa kalau dokter yang ngomong buya yang ngomong syekh yang ngomong kiai yang ngomong ustad yang ngomong gak mau diamalkan apa masalah kolbu kita ini apa kata guru apa kata syekh kita apa kata nabi kita apa kata Allah Rabb kita sebagian malam maka bangunlah pengen jadi wali Allah gak bapak ibu seramakan Allah pengen jadi wali Allah serius ingin jadi wali Allah bangun tahajud hanya itu maharnya gak ada lagi mahar jadi kekasih Allah di saat orang sibuk untuk memanjakan tubuh dia sibuk memanjakan rohnya kolbunya hubungan kita dengan Allah itu hubungan kita dengan roh kenapa Allah menyebut wanafaktu fihi min rohi aku tiupkan rohku kepada tubuh manusia Allah menyebut rohku roh milikku oleh karena itu ketika orang meninggal yang dibaca itu sebenarnya kebahagiaan bagi roh orang mu'min kenapa dia pulang kampung saya mau tanya pak yang orang yang bukan orang sini senang gak pulang kampung senang itu baru kampung fisik betapa indahnya dan nikmatnya merindukannya si kolbu itu pulang kepada yang punya kolbu roh itu pulang kepada yang punya roh tapi bapak ini mau pulang kampung gak pernah kirim bantuan untuk masjid kampung gak pernah kirim duit untuk orang tua di kampung gak pernah bantu saudara di kampung gak pernah nyapa orang kampung gak punya rumah lagi di kampung berani gak pulang gak berani pulang maka meskipun kita lagi merantau di dunia ini ini tubuh tubuh milik bumi ini bumi bukan tubuh rohani kita rohnya lagi merantau di sini maka rajin-rajin nabung ini hadis terakhir yang semua baca sholat syuruknya boleh ditunda apa kata nabi dalam hadis sahih riwayat imam tirmizi lakitu ibrahim laylatan usriyabi aku bertemu nabiullah ibrahim pada malam aku di miarajkan di israkan dimana itu di langit ketujuh jadi nabi muhammad ketemu nabi ibrahim di langit ketujuh karena langit itu tempat tinggalnya roh-roh suci bukan tempat Allah tempat tinggalnya roh-roh suci hadis sahih imam bukhari di sini hadis riwayat imam tirbizi lalu nabi ibrahim mengatakan ya muhammad ini kabar gembira buat kita ya muhammad akri minni assalam ala ummatik tolong sampaikan salamku rinduku doaku untuk umatmu saya mau tanya bapak ibu saudara saudara karena Allah kita ini umat nabi muhammad bukan maka siapapun umat nabi muhammad dia telah dapat salam ini itulah rahasianya kenapa kita harus berbalas dan akhirnya diabadikan salawatnya kita kepada nabi muhammad itu disebutkan seperti salawat ke nabi ibrahim Allah Allah masalli ala muhammad wa ala alim muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala al ibrahim itu hadisnya boleh pakai sayidina boleh tidak ya Allah berikan salawat sayangmu kepada nabi muhammad sebagaimana engkau pernah tumpah ruahkan kepada nabi ibrahim itu rahasia aja sebenarnya jadi kita dapat kita dapat salamnya siapa yang menjawab salam ini dengan kolbunya maka insyaallah dia terbebas dari neraka kenapa salam dari nabi-nabi Allah pasti selamat itu dunia akhirat lalu nabi ibrahim mengatakan ini yang salam beliau itu ingin menyampaikan ini sampaikan kepada umatmu wahai muhammad inna fil jannah sesungguhnya di surga itu itu ada air airnya sangat bening tanahnya sangat subur tapi ingat tanahnya sekarang masih kosong subur tapi belum ada tanamannya belum ada bangunannya berarti surga itu itu hamparan luas aja hari ini dan kita belum punya belum punya istana disitu belum punya belum punya kapling-kapling disitu apa kata nabi ibrahim alaihissalatu wassalam sesungguhnya tanamannya aset-asetnya kapling-kaplingnya fondasi-pondasinya ada pada empat kalimat yang kita hafal dari kecil subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar disebut dengan tanaman surga di hadis imam Bukhari nabi berkata kaabu kata-kata 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 di hadis di hadis di hadis